Hai 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 pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun anda berada Seneng banget karena hari ini Angel hadir kembali di layar kaca pemirsa Tentunya di acara Bapote Nah spesial hari ini kita tuh kedatangan bintang tamu ya Yang dari parasnya tuh udah cakep banget Dan pastinya ini adalah woman from NTT Oke langsung saja ya ini di samping kiri Angel Sudah ada narasumber yang begitu cantik Ada Kak Ilda Sadu Halo Halo Kak Angel terima kasih Ini Angel langsung kayak gimana ya Langsung sedikit gogop ya Oh gue gogop Iya ini di samping Kak Ilda Kak Ilda cantik banget loh hari ini Terima kasih Kak Angel juga cantik banget Thank you Kak Ilda Iya Apa kabar? Puji Tuhan baik-baik Apa kabar Kak Angel? Pastinya baik juga nih Angel semangat banget Karena hari ini narasumbernya Cewek keren nih Oke ini Berarti ini Angel sebutnya Kak Ilda Atau Ilda saja? Ilda saja Ilda saja ya Oke Biar kita ngobrolnya seru nih ke depannya Oke Kak Ilda Kak Ilda ini sekarang sedang menjabat sebagai Miss Universal Woman Indonesia Oke dong Kurang afdol nih Kalau misalnya Angel yang jelaskan ke pemirsa di rumah Jadi silahkan Kak Ilda Silahkan Ilda Boleh memperkenalkan diri dulu ke pemirsa di rumah Biar pada kenal semuanya Halo semuanya Selamat sore Perkenalkan saya Ilda Amirta Sadu Saat ini saya sedang menjabat sebagai Miss Universal Woman Indonesia 2024 Wow Miss Miss nih Nanti Angel Kalau bertanya harus Begini atau Boleh ya Biasa saja ya Saya ya Saya Woman NTT ya Kalau ini Miss Universal Ini Miss NTT aja ya Oke deh Kak sekarang lagi Kesibukannya lagi ngapain? Sekarang kesibukannya lagi Kembali ke rutinitas semula Lagi kerja Modeling tetap Sama lagi sedang mengerjakan sebuah proyek film berikutnya Oh ya Oke nanti kita bakal Ulik informasi tentang film itu ya Tapi sekarang Angel nih mau Apa ya Penasaran Ajang yang kemarin tuh Kak ikutin gitu Iya Hilda ikutin Universal Woman Iya itu apa sih Kan Angel juga pastinya baru denger nih Baru tahu ada ya Kayak gini pemirsa di rumah juga Mungkin pada mau tahu Ajang apa sih itu Boleh dong Ilda jelasin Jadi kurang lebih Ajang Universal Woman ini Sama seperti pageant pada umumnya Oke Tetapi mereka lebih menekankan Kepada social project Atau charity yang kita buat Apakah benar Charity ini kita memang lakukan Di daerah tempat tinggal kita Kebetulan tahun ini Ajang ini memiliki tema The New Era of Beauty Yang dimana artinya Perempuan memiliki pengaruh Dan juga peran yang besar Untuk lingkungan masyarakat Wow Luar biasa sekali ya Jadi Ilda sendiri ke Ajang itu Apa? Apa yang Ilda bawa Dari NTT sendiri? Kemarin yang saya bawa itu Tentang pendidikan Oke Tentang pendidikan Terkhususnya untuk anak-anak kita Di Nusa Tenggara Timur ini Saya percaya bahwa Setiap anak-anak Membutuhkan pendidikan Dan memerlukan pendidikan Sedari dini Sedari mungkin Mungkin bisa kita lihat Bahwa banyak anak-anak Yang tidak mampu Untuk memiliki pendidikan Secara sekolah Atau dimanapun Tempat les Jadi kami memfokuskan Kepada Pendidikan dimana saja Oke Iya Kebetulan pendidikan Tema pendidikan Yang saya bawa ini Saya jalankan Bersama dengan komunitas saya Timur Creative People Dimana kita pergi ke Sebuah tempat Dimana saja Atau sebuah desa Kita saling berbagi Sharing Bergembira bersama Dengan anak-anak Sambil kita mengajarkan Sedikit mungkin Berhitung Membaca Kurang lebih seperti Tapi memang Angel sendiri Senang sama Ajang-ajang seperti ini Saya panggilnya Jadinya Miss Soalnya gini Apa namanya Yang Hilda angkat sendiri Tentang pendidikan Itu memang penting banget Anak kecil itu Kalau dikasih mimpi Itu bakal Dipegang jadi sesuatu yang nyata Dan memang anak kecil Butuh mimpi Dan Apa ya Orang-orang kayak kita Kayak Hilda Yang kalau ke daerah itu Memang itu sangat dibutuhkan Untuk anak-anak sih Dan Angel senang banget Dengarnya Karena memang Ternyata sudah ada Aksi nyatanya ya Sebelum Hilda keluar Ke ajang ini Bisa dong diceritain Gimana awalnya Hilda terjun nih Ke dunia pigeon Atau mungkin Ke Miss Ini dulu Miss Universe dulu Jadi saya mau cerita sedikit Saya bergabung dalam sebuah komunitas Namanya komunitas Timur Creative People Komunitas ini berjalan dengan Bukan hanya sekedar modeling Tetapi bagaimana kita dapat Mengembangkan potensi Dan juga kemampuan Dan juga talenta yang kita miliki Jadi saya bisa sampai mengikuti ajang ini Juga melalui komunitas saya Jadi dalam komunitas saya ini Kita sudah dipersiapkan kepada Peminatan kita masing-masing Oh ya Ya waktu dibuka Pendaftaran ajangnya Disharekan di grup Kurang lebih seperti itu Terus ditanya Siapa yang kira-kira Mumpuni atau memang bisa Mewakili untuk ajang ini tersebut Ajang ini terbuka dari umur 25 sampai 45 tahun Wow Iya karena kebetulan Kalau mau dibilang kita sudah berumur Oke Jadi saya mendaftarkan diri Oke Selain itu Saya juga pernah mengikuti pageant Sebelumnya di tahun 2020 Dan kenapa tidak untuk kita memulai lagi Iya betul Jangan karena Oh ini kayaknya umurnya sudah lewat Jadi biarlah saya jadi ini sajalah Tenang-tenang saja Sebagai perempuan Jangan dong ya Iya Kita di umur berapa pun harus produktif Harus produktif Harus bisa berkembang Berarti kemarin ketemu sama teman-teman Yang dari luar pun Itu mungkin beda gapnya juga Ada yang jauh juga ya Iya benar Oh betul ya Iya Itu gimana-gimana Ada yang sudah 45 30-an tahun yang sudah menikah Ajang ini terbuka untuk siapapun Tidak terlalu strik sama Seperti pageant-pageant pada umurnya Iya betul Dari latar belakang apapun Bisa ikut Sudah menikah Belum menikah Yang sudah bertunangan Atau sudah memiliki anak Juga boleh Luar biasa loh Iya Biasanya kan orang Kalau apa Fokus ke pigeon Orang kalau bilang pigeon Oh berarti itu Apa ya Mulai dari tinggi Hal-hal Hal-hal Recah ya Kecil ya Itu betul-betul diperhitungkan Sampai umur Iya Sampai kayak status Iya kan Badan juga Iya benar Tapi kemarin Sorry Yang ikut Kan ini pasti Masih pigeon juga ya Pasti itu juga kan tetap harus dinilai Penampilan Apakah Perempuan-perempuan Dari mungkin Kalau kakak sendiri dari NTT Yang dari luar Dari luar negeri Iya Gimana penampilan mereka Postur badan Atau apa gitu Apakah Kita memiliki Banyak postur Banyak penampilan Fisik Tapi semua tetap cantik Dengan dirinya sendiri Iya luar biasa Oke Ini bukan hanya Sekedar ajang yang menekankan Pada fisik Kecantikan Kita secara umum Tetapi bagaimana Kita bisa Berperilaku yang baik Apa yang kita buat Dengan masyarakat Fokusnya sih Iya Kurang Seperti itu Makanya Angel baru tahu Serius Ini baru tahu Ternyata ada Ajang yang kayak gini Biasanya kan kalau Ngomong tentang pigeon Ini pasti seputar kecantikan Iya Manus sekali Table manner Harus kayak gitu kan Ternyata ini lebih fokus ke Apa aksi nyata Kerja lu gitu ya Iya Wow luar biasa Nih kalau gitu Angel mau tahu Cerita awal mula nih Kak Ilda sendiri tuh Mau untuk masuk ke dunia pigeon Kan Sempat Angel lihat juga tuh Di media sosialnya Kakak Kemarin Sempat ikut Apa ya Putri Indonesia ya Putri Indonesia Indonesia NTT Di 2020 Itu gimana ceritanya Awal mula terjun Mau ikutan gitu Itu kalau mau dibilang Itu kalau mau dibilang Berani-berani aja sih Oke Kayak Kembali lagi ke diri saya sendiri Kalau mau dibilang Saya mau mencoba hal baru Saya ingin merkembang Ingin melihat apa yang dimiliki diri saya Potensi yang saya miliki Jadi saya mendaftarkan diri Untuk mengikuti ajang Putri Indonesia NTT 2020 Dan kemarin sempat dapat ya Runner Up 2 ya Iya Runner Up 2 Itu keren banget loh kak Terima kasih Makanya setelah itu Sempat vakum beberapa waktu lagi Berapa tahun ya 2-3 tahun 3 tahun Karena kalau mau dibilang Pageant di Indonesia kan Batasnya ya 2-5 Paling Cukup itu 2-5 Tapi kebetulan terbuka Miss Universal Woman Untuk umur yang lebih Matang Lebih tua Jadi saya daftarkan diri Tapi gimana Kan biasanya nih Kalau udah lama Yang nyanyi aja kan Biasa kalau udah lama Tidak pernah nyanyi kan Agak ini ya Tapi ini kalau Kakak sendiri nih Indah sendiri Kok kakak terus saya ya Indah sendiri nih Waktu Apa namanya Sudah 3 tahun vakum Di dunia pigeon Kembali lagi itu gimana Cara ngatasinnya gitu Guguh pasti Kepersiapan Lebih Matang lagi Karena ini bukan hanya sekedar Di provinsi atau nasional Tapi ini kita membawa nama Negeri kita Ke ajang internasional Tapi memang Terlepas dari 3 tahun itu vakum Iya Tapi memang selama 3 tahun itu Tidak benar-benar diem ya Iya Selalu ada kegiatan ya Selalu di sini Kegiatan-kegiatan Dan juga lagi dalam satu komunitas Yang memang juga saling support ya Apa lagi komunitasnya tadi namanya Timur Creative People Biasa TCP ya Itu paling Apa sering didengar Kalau di Kupang TCP Iya Nah awalnya Angel pikir TCP ini kayak cuman Komunitas yang betul-betul Fashion show Fokusnya ke fashion show Ternyata setelah tadi Kita ngobrol-ngobrol di belakang Wah luar biasa ya Ternyata Track recordnya Boleh dong diceritain sedikit Tentang TCP itu sendiri gitu Awal mula kakak bergabung Kesitu Iya benar Jadi awal mula itu Saya ikut TCP Fashion Festival Tahun 2019 Oke Bulan Juni atau Juli Kalau tidak salah Setelah itu Diajak bergabung sama Mas Erwin Ayo gabung Kita latihan Kita Ikutlah kegiatan sama-sama Terus Pada saat Desember itu ya Pemilihan Putri Dikasih tau lah sama Mas Erwin Mau ikut gak? Bisa gak? Oke Saya bisa Saya bisa Berani modal nekat lah Beranilah maju Setelah ikut ajang Putri Indonesia Entity tersebut Pada Januari 2020 Saya diajak bergabung Sama Mas Erwin Iya Wah luar biasa Jadi seleksinya lumayan lama juga Iya lumayan Untuk bisa masuk ya Tapi kerennya adalah Mas Erwin tuh Ternyata memberikan ruang Untuk anak-anak muda Melihat potensi yang ada Jadi tidak sekedar dicomot-comot Oh lu yang ikut Tapi dilempar ke Iya bener Umum ya Siapa nih yang mau ambil gitu Jadi bener-bener dari hati kalian Untuk Oh kaya yang ambil gitu ya Iya bener Wah luar biasa sekali Saya sangat tersentuh ya Apalagi dengan kegiatan yang Tadi dibilang Kak Ilda sendiri Turun ke lapangan Ke tempat-tempat untuk bertemu Anak-anak kecil Untuk berbagi sama mereka Iya bener Itu emang ada Apa ya Maksudnya sudah jadwal TCP untuk begitu Atau karena Ilda sendiri Karena memang mau maju Jadi ini Buat ikut itu Buat kegiatan itu Untuk charity atau kegiatan amal Yang TCP lakukan Udah sering Udah sering ya Kita dari koordinator kita Mas Erwin Kita memang selalu pergi Ke desa-desa Tempat-tempat terkecil Untuk berbagi Sharing Segala hal Apapun itu Tetapi Kita tidak begitu sering Upload ke media sosial Lebih intern ke dalam Komunitas kita sendiri Iya bener-bener Jadi bener-bener ya Apa Fokusnya tuh Ini anak-anak dalam komunitas Semuanya kita harus berdampak Iya bener sekali Bukan cuman Kita tampil saja Tapi harus berdampak Untuk orang lain Wow Angel seneng banget Dengar ini Karena ini fun fact Yang kita juga baru tahu Iya Kan di luarnya Kita sering lihat Wah ini Anak-anak yang biasanya Maju untuk fashion show Ah mereka paling fashion show doang nih Iya Ternyata tidak seperti itu Kawan-kawan Ada hal lain yang luar biasa Bisa dilakukan juga secara diam-diam di belakang Iya Luar biasa Kak kalau gitu Mau tanya lagi dong Kemarin Perjalanan selama Kemana Kemarin Apa namanya Ajang ini tuh dimana Di negara mana sih Di Kamboja Kamboja Itu gimana Pas kesana Hal pertama yang mungkin langsung Wah Gimana dong Gitu Iya waktu Mendarat nih Waktu pertama kali landing Keluar dari bandara Oh wow Sama seperti Indonesia Sama seperti rumah Jadi terasa seperti rumah disana Oh oke Tidak jauh berbeda ya Tidak jauh berbeda Cuacanya Makanannya Orang-orangnya Ramah-ramah juga Ramah-ramah semua Wow Luar biasa Nah ini kita lanjut lagi ya Yilda ya Kita ngobrol tadi kan Tentang Yilda sendiri Waktu pertama kali Terjun Pertama kali mendarat ya Di Kamboja ya Di tempat Kegiatan ini berlangsung gitu Langsung bilang Oh ini kayak rumah ya Iya Jadi Lebih Lebih ke Kayaknya rasa gugupnya Jadinya ke samping dulu Ya ini kayaknya Saya kembali ke Indonesia Iya Gitu ya Tapi pastinya ada dong Pengalaman selama Yilda disana Yang mungkin Tidak dilupakan gitu Bisa dong diceritain Pengalaman sedih Senang Atau mungkin Wah ini Tidak akan saya lupakan ini Gitu Bisa diceritain Ya kurang lebih disana Semua yang terjadi Menyenangkan Mengembirakan Ketemu dengan banyak orang-orang baru Dari berbagai negara yang berbeda Membawa pengalaman Dan experience baru Yang belum pernah saya alami sebelumnya Apalagi Ajang yang pernah saya ikuti Adalah dari provinsi Ini langsung terjun Tembus ke internasional Betul Jadi selain banyak persiapan Yang saya alami Ternyata Oh sampai disana Tidak begitu Yang saya pikirkan Tidak terlalu kaku Seperti yang saya pikirkan Ternyata Oh bisa dijalani dengan baik Tapi untuk penyelesaian diri Sama teman-teman disana Gimana Biasanya nih ya Perpijanan Kan biasa kita dengar-dengar Lihat dari berita Atau dengar-dengar teman-teman lah Yang terjun ke dunia pijan Persaingannya tuh pasti Wah ketat banget ya Satu sama lain tuh mungkin Kalau bisa Orang kupang bilang Son the toy Son perlu toy Nah kalau di Universal Women sendiri Itu gimana Kak? Kalau di Universal Women sendiri Kompetisi memang selalu ada Bersaing selalu ada Tetapi Kita bahwa enjoy aja semuanya Kita tetap berteman Tetap bergaul Dengan semua miss-miss Putri-putri Dari semua negara yang ada Paling deket Teman paling deket Selama disana Sama yang mana? Banyak Ada beberapa Yang saya dekat Mungkin yang paling dekat Adalah roommate saya Miss India A picture of the brow Vietnam Bianca Nguyen Miss Belgium Sarah Ya Dari Asia Dari Banyak negara Kita tetap berteman Layaknya Seperti biasa Sudah ketemu nih Sudah saling tektokan Kenapa tidak dilanjutkan Jadi teman Itu ya Jadi Biasanya kan cewek tuh Pilih-pilih ya Kita jadi perempuan tuh Kadang ada rasa kayak Oh tidak Saya mau temannya sama yang ini Sama yang ini Tapi Dari Hilda sendiri Ternyata Tidak ya Kita harus berteman dengan semuanya Iya benar sekali Apalagi sudah Sudah pernah ketemu Satu kali Gitu Oke deh Oh luar biasa ya Saya penasaran nih Pertama kali Yang buat Hilda tuh Rasa kayak Saya harus Eh saya bisa nih Di dunia pigeon Maksudnya Dulu mungkin masih kecil Punya bakat itu kah Atau Tiba-tiba saja Langsung terjun Atau gimana gitu Kalau saya pribadi sendiri sih Saya tidak tahu Saya bisa sampai ke titik ini Saat ini Tapi Saya berterima kasih kepada orang-orang Semua Teman-teman Komunitas saya Yang sudah membantu saya Jadi Saya bisa lebih tahu Bahwa Oh ternyata Saya memiliki potensi Ke dunia pageant Ke modeling Ke apapun itu Ternyata Memang Kita tidak selalu bisa melihat diri kita Potensi kita sampai kemana Tetapi Dengan orang-orang terdekat kita Kita bisa tahu Bisa membantu kita berkembang Dan ternyata kita bisa Yang penting kita mau mencoba Dan kita berani Untuk mencoba Jadi memang pentingnya Berkomunitas tuh Kayaknya ini ya Iya Jadi ada hal yang mungkin Kita tidak bisa lihat Iya benar Tapi teman-teman kita Di komunitas kita bisa lihat Dan mendorong kita Untuk maju Itu ada potensi satu Yang belum lu gunain tuh Iya benar Jadi ayo maju Jangan sampai tidak Tapi pastinya nih Angel sendiri Sebagai seorang penyiar nih Kalau hal-hal pertama yang Angel lakukan Misalnya Pertama kali siaran Pasti akan ada Kayak rasa deg-degan gitu Aduh gimana gitu Nah kalau Angel tuh Tipe yang Dihadapi dengan senyum Walaupun gugup gimana pun ya Iya Nah kalau Ilda sendiri Ada tips Atau trik apa gitu Yang bikin Eyes Beta harus terlihat Maksimal nih Di depan panggung nih Itu ada kah? Boleh dibagiin dong? Iya mungkin Tidak terlalu menekan Kepada diri sendiri Oke Lebih less pressure Tetap dibawa enjoy Pastikan kita memang Sudah mempersiapkan Segala sesuatunya Sebelum kita Kemana-mana nih Mau Kita naik motor pun Terkadang kayak Oke Saya harus siap helm nih Harus siap jacket Segala sesuatu Seperti itu Jadi Supaya kita bisa ready Kita bisa mampu Untuk tampil dimanapun Kita harus mempersiapkan Segala sesuatunya Terlebih dahulu Iya betul ya Jadi Kalau ada persiapan Pasti bakal Percaya diri Iya benar Tapi kalau kita Tanpa persiapan Pasti akan Aduh Kermana ini Kermana ini Oke deh Ngomong-ngomong Tentang persiapan Nah Kalau di dunia pigeon Sendiri itu kan Pasti kita menampilkan Apa yang kita punya Public speaking Kayak gitu-gitu Catwalk Dan lain sebagainya Bisa juga Kayak kita harus bisa Make up sendiri juga Di waktu yang harus cepat Apakah dirimu Sebelumnya pernah Ikut kelas Kayak gitu Kelas public speaking Atau kelas make up Atau apa gitu Iya Untuk ajang Internasional kali ini Lebih banyak yang Dipersiapkan Tentu saja Pengetahuan umum Tentang negara kita sendiri Kelas public speaking Kelas make up Catwalk juga Semuanya Dipersiapkan Dengan baik Sebelum Kita pergi Berangkat untuk berlomba Jadi memang Memang sebelum Kesana Ada beberapa waktu Yang memang fokus Untuk jor-joran Harus persiapan Oke Wah luar biasa Tadi bilangnya kan Ada hal yang Pengetahuan umum Tentang Indonesia Yang dibawa ke sana Hal yang Hilda rasa Paling otentik Dan paling seru Untuk dibagikan Saat Hilda di sana Dari Indonesia Itu apa sih? Kalau dari Miss-Miss ini Semuanya suka traveling Jadi kayak Wah Pas banget ini kan Tempatnya Bisa nih datang ke Indonesia Terlalu banyak tempat wisata Yang luar biasa Indah Bagus Yang bisa teman-teman Lihat Dan ada beberapa Yang sudah pergi ke Indonesia Ke Bali Ke NTT Ke Sumba Ke Labuan Bajo Tapi ya itu Kita tetap Sounding Tetap aja Kita kayak Saya lebih sering kayak Have you ever been to Indonesia? Perangkat kalian ke Indonesia? Kalau belum oke Mungkin kalian mau lihat Ini nih Ini di Indonesia Ada ini Ini Jadi menarik gitu Menarik perhatian mereka Agar mereka bisa mengunjungi Indonesia Jadi lebih ke Parwisatanya yang kita angkat Iya parwisata Tapi emang betul sih Parwisata Indonesia tuh unik dan beragam Iya beragam Beda pulau Beda tempat Beda semua-semuanya gitu Jadi ke Indonesia itu Tidak cukup ke satu tempat saja Harus keliling Harus keliling Wah luar biasa Jadi bangga juga pas Hilda disana ya Bawa nama Indonesia Apalagi bawa nama NTT Sendiri disana Adakah rasa minder? Biasanya nih Kita kalau ikut ajang Apalagi cewek ya Lihat yang satunya Aduh Dia kayaknya lebih cantik dari saya Kayak gitu Itu gimana sih Adakah rasa itu Terus kalaupun ada Gimana cara mengatasinya? Kalau rasa minder Mungkin itu dia Kita kembali ke awal Kalau memang benar-benar Kita mempersiapkan Segala satunya dengan baik Saya rasa itu Akan Berjalan dengan lancar Akan dengan aman-aman saja Tapi kalau untuk Bagian cantik Fisik Seperti yang tadi saya bilang Kita harus bisa menjadi Diri kita sendiri Jadi apapun itu Yang kita lihat Ataupun yang akan membawa Kita menjadi merasa minder Itu Sepertinya tidak usah Gitu Iya Kalau untuk pergi ke ajang-ajang Seperti ini Yang penting Kita bisa menjadi diri kita sendiri Oke Yang penting kita bisa memberikan Semuanya All out Tampilkan yang terbaik Dan juga positif Jadi memang Ikut ajang kayak gini juga Kalau dari awal Misalnya kita memang dari muda Sudah pernah ya Ikut-ikut ajang kayak gini Melatih kita untuk Percaya diri dulu Iya benar Dan melatih kita untuk Persiapan diri Biar matang Nanti sampai di panggung Apapun yang bisa dikasih Dengan full Dengan sepenuh hati Jadi mungkin Mungkin dulu Adalah rasa yang Kurang ini kurang itu Tapi itu jadi pembelajaran Bukan jadi hal yang harus kita Judge ke diri sendiri Untuk tidak bisa maju lagi Iya kan Nih ayo denger Ayo cewek-cewek di rumah Para perempuan-perempuan NTT yang di rumah Kita jangan minder Dengan apa yang Apa ya Hal yang kita tidak bisa Bahkan itu harusnya Jadi motivasi Untuk yuk kita belajar Untuk ke situ Gitu ya kan Wow luar biasa sekali Saya mau denger dong Satu cerita pengalaman unik Selama di dunia Perpijanan Mungkin kemarin Di 2020 Di Putri Indonesia NTT Lalu saat ini Adakah satu cerita Gitu yang Sekiranya tuh ini Eh Ilda Sondi akan lupa Ini gitu Yang unik mungkin Penyesuaian bahasa Oh oke Iya kita disana Bahasa Inggris sudah pasti Tapi memang ada beberapa Mis yang tidak besar Bahasa Inggris Kita juga dealing Dengan bahasa Spanyol Seperti itu Iya Pelatih kita Salah satu pelatih Dance kita Orang Spanyol Jadi ia berbahasa Bahasa ibunya Karena dia juga Kurang fasi dengan Bahasa Inggris Jadi terkadang Kalau kita latihan Menari itu Diarahkan melalui Bahasa Spanyol Jadi kita kayak Oh oke Kita butuh translate Nanti ada teman-teman Yang mis-mis yang translate Pokoknya tiap kali kita latihan Kita dengarnya Bahasa Spanyol Oh gitu Jadi kita kayak Oke kita yang Tidak paham Kita menunggulah Pasti ada yang translate Nanti tunggu-tunggu Sabar-sabar Tunggu sabar Nanti ada yang translate Oh gitu Kendala bahasa ya Iya kendala bahasa Oke Ini Angel jadi penasaran nih Dari awal Bisa dong diceritain Bagi gitu Dari awal Turun nih Di bandara nih ya Tiba Kegiatannya apa saja sih Selama Miss Universal Woman ini Dari kita landing di bandara Kita langsung ke penginapan Oke Setelah itu Paginya kita langsung mulai kegiatan Oke Kita mulai kegiatan di hotel Terus kita ada traveling Ke beberapa tempat di Cambodia Kita berpindah-pindah sebenarnya Di sana Kalau kayak tadi Ada Apa namanya Pelatih Dance Itu apa sih Waktu kegiatan apa gitu Itu untuk Dance opening Di Waktu live Ajang tersebut Jadi kita latihan itu Selama beberapa Hari Dalam dua minggu itu Kita latihan setiap hari Penyesuaian Segala macam Karena Dance nya bukan hanya Satu dua menit Mungkin lima menit Jadi banyak gerakan Yang harus kita pelajari Ditambah lagi bahasa yang susah Ditambah lagi bahasanya Iya benar Jadi butuh waktu yang lama Untuk kita Iya untuk penyesuaiannya Untuk bisa seragam semuanya ya Karena Tarian pembuka ya Iya tarian pembuka Banyak-banyak putri Yang juga kurang Fasi bahasa Inggris Ada ya Iya Saya pikir kayak Kalau sudah di sana Wajib gitu loh Harus kayak Tapi ada juga ya Ada juga yang Tidak fasi Tidak fasi ya Tapi At least lu paham ya Oke lah Gitu Karena yang dibawa Memang bukan Mengenai Tentang cantik saja Tentang ini saja Tapi Visi Iya kan Yang kamu bawa Itu apa Benar sekali Luar biasa Nih Pemirsa di rumah Ada satu Fun fact lagi Yang Angel bakal bagiin Tau apa Ternyata Miss Kitty Yang satu ini Adalah pemain film juga Nah kok Angel ini kan As talking tuh ya Oh wow Jadi tau lah gitu Cerita dong dikit aja Kemarin tuh sempat main film apa sih Film anak NTT juga tuh Film apa sih Filmnya judul Uma Derafa Itu film apa Kak? Itu kita main di Semau Pulau Semau Di Pantai Utan Itu tentang Karyawan resor Uma Derafa Yang resah Karena resornya sepi Dan juga Hampir bangkrut Tetapi datanglah seorang investor Yang ingin liburan Tetapi di tengah perjalanan Investornya meninggal Oke Jadi Karena Ada beberapa kejanggalan Yang terjadi Jadi dikaitkan Ke mitos yang terjadi Di daerah kita Kurang lebih seperti itu Kamu jadi Apa tuh disitu? Jadi karyawan resor Wow Luar biasa sekali ya Ini actingnya juga Nih pemirsa nih Luar biasa Woman yang satu ini ya Yelda siap Siap Jadi ini gamesnya tuh Sederhana Cukup dijawab dengan cepat Cepat Jadi tak usah berpikir Langsung jawab Tidak usah berpikir Oke Oke Biar kita relax juga ya Menyenangkan Kita mulai ya Satu Dua Oke Ini pertama kali juga nih Angel nih Oke Pertanyaan pertama Ketika bangun pagi Hal utama apa yang dipikirkan? Lihat jam Lihat jam? Iya Kenapa? Supaya Tau waktu Tidurnya Jadi nanti kalau lihat jam Belum waktunya bangun Tidur lagi Tidur lagi Sama kita Kita satu Apa ya Artinya Pokoknya satu frekuensi loh Berarti Kalau Angel juga begitu tuh Bangun lihat jam Belum Tidur lagi Tidur lagi Nanti tinggal Sumo dekat jam Itu baru ketemu bangun Jangan dicontoh ya Pemirsa Oke Ini pertanyaan kedua Saya paling happy kalau Jalan-jalan Oke Jalan-jalan? Iya Oke Itu hal yang bikin seneng? Iya Hal yang bikin seneng Kalau bosan di rumah Mending jalan Mending jalan Oke Biasanya kalau di Kupang Tempat favorit Yang biasa dirimu datang Itu dimana sih? Tempat makan sebenarnya Oke Iya 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 cewek-cewek Mau sedih Seneng Susah Apapun itu Makan Solusinya Oke Pertanyaan ketiga Saat sedih Atau bad mood Biasanya saya Makan Iya Tadi juga di jalan Iya Betul Makan Ini pemisahan di rumah juga Pasti sama ya Selagi bad mood Pasti Kau tempat cari es krim kok Atau cari jalan Mendingin kok Kayak cemilan Iya pasti ya Karena kalau hidup tanpa makanan Itu kayak Aduh Hampah 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 terasa Gitu ya Wow Oke Ini pertanyaan keempat nih Paling kesel saat lagi menghadapi Ayo Ayo Lapar Lapar Oh oke Ini berkaitan sama makanan lagi Iya Ini balik lagi Ini ya Jadi Kesel ya kalau lapar Iya Kita sama enggak Kenapa ya Ini kayaknya bukan cuma kita berdua Tapi Perempuan-perempuan di luar sana pun sama Kita tuh paling jengkel Kalau lapar ya Jadi Mending kalau mau ngobrolin sesuatu sama pasangan Misalnya ini tips untuk kalian pasangan-pasangan di luar sana Cowok-cowok Dengarkan pasang telinga kalian Kalau mau ngobrol yang penting sama cewek kalian Ajak makan dulu Bawa makan dulu Iya Bawa makan dulu Kalau ceweknya kenyang Perutnya aman Otaknya Moodnya Semuanya pasti aman Tidak ada problem sama sekali Ini pada ketawa ini Yang di samping kita ini Ini PR loh untuk kalian berdua loh ya Ingat Bawa makanan Oke Ini pertanyaan terakhir ya Fokus Fokus Oke Menjadi seorang perempuan saya harus Percaya diri Tuh Percaya diri Itu emang paling penting Iya Benar sekali Banyak yang Teman-teman tuh banyak yang tidak percaya diri Termasuk Angel Angel tahun lalu tuh adalah Seorang perempuan yang kurang percaya diri ya Tapi akhirnya berusaha untuk Harus percaya diri Kalau dirimu sendiri Waktu tidak percaya diri itu kapan sih? Saat kapan? Seperti saya bilang tadi Kita kembali ke diri kita sendiri Memang kita tidak sempurna Selalu ada kekurangan Selalu ada yang memang tidak bisa kita Buat Sama diri kita sendiri Tetapi Kita harus mengetahui kapasitas diri kita Dengan begitu kita bisa tahu nih Langkah apa yang kita bisa ambil Ambil ke depan Kita hanya akan berfokus kepada yang ada pada diri kita Kalau mungkin ada yang kurang kita bisa tambahkan Kalau ada yang tidak kita bisa Kita bisa mulai belajar Kurang lebih seperti ini Intinya adalah Percaya diri itu akan ada saat kita Aware sama diri sendiri ya Iya benar sekali Kita butuh apa Kita mau apa Kita perjuangkan apa Kita tahu Pasti kita percaya diri Dengan caranya kita ya Benar sekali Jadi cantik Putih Tinggi Langsing Apa itu tuh relatif Kalau kalian percaya diri Semuanya bakal cantik sih Di mata orang Iya kan Benar sekali Haa Guadalian hari ini Oke deh Kalau gitu ini yang terakhir Hilda Kasih Apa ya Pesan Kesan Untuk anak-anak muda Anak-anak perempuan Anak-anak perempuan Perempuan-perempuan di luar sana ya Yang mungkin saat ini tuh lagi sondek tahu dirinya tuh harus gimana gitu Terus untuk mereka yang mungkin pengen masuk ke dunia pijan apa gitu yang harus dipersiapkan gitu Boleh dong silahkan Kalau dari saya sendiri saya melihat bahwa banyak anak-anak daerah yang mumpuni Oke Mungkin kita sedikit kekurangan pada dukungan Oke Oleh masyarakat kita Mungkin bisa saya bilang bahwa kita tidak begitu mendapatkan lingkungan yang mendukung potensi kita untuk berkembang Tetapi saya mau katakan bahwa semua harus dimulai dari diri kita sendiri Oke Kalau mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan arah Kira-kira saya harus melakukan apa, saya harus bagaimana Yang paling penting adalah mencoba dulu Dimulai saja dulu Pastikan kita mendapatkan wadah atau tempat yang tepat untuk kita bisa berkembang Dan pastikan juga itu adalah hal yang positif Karena selain itu berkembang untuk diri kita Itu harus berdampak kepada masyarakat Kurang lebih seperti itu Wow luar biasa ya Jadi pintar-pintarnya kita untuk mencari tempat itu ya Benar sekali Mencari dukungan itu Maksudnya berarti kita tidak perlu untuk taruh Apa ya Kita punya Mimpi ke depan di orang ya Jadi kita harus Walaupun tidak didukung nih Maju dulu gitu Iya Lihat dulu Kecuali memang yang tidak didukung itu hal yang negatif ya Iya benar sekali Itu ya harus kita cut langsung Iya Oke deh Thank you Terima kasih banyak Miss sudah hadir di Bapote Terima kasih Meluangkan waktu yang lumayan sibuk ya Tapi masih menyempatkan waktu untuk datang untuk berbagi cerita bersama kita disini Semoga nanti lain waktu kita ketemu lagi pasti ya Dan ini tidak terasa nih Kita sudah di penghujung acara pemirsa di rumah Maka dari itu Angel mau pamit undur diri dulu Saksikan terus Bapote di setiap minggunya Karena bakal bahas banyak hal menarik dengan orang-orang keren Yang pastinya juga hadir di Bapote Dan membagi kabar gembira ya Untuk kasih semangat semuanya Oke deh Akhir kata saya Angel Dan seluruh kerabat kerja bertugas Mengucapkan pamit undur diri Dan sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa